Musik Saya berada di Hong Kong, kota yang menjadi tujuan wisata di Asia ini. Kotanya indah karena jarak antara pantai, gunung itu dekat sekali sehingga konturnya luar biasa. Dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Zaman ini berubah luar biasa. Nah ada orang yang bekerja keras luar biasa juga untuk bisa menyekolahkan anaknya. Membuka usaha, mengembangkan menjadi perusahaan supaya bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Karena zaman sekarang nanti kalau tidak keluar negeri ketinggalan. Bapaknya punya impian yang besar untuk bisa membesarkan perusahaannya dalam skala nasional kalau perlu yang internasional. Nah setelah anaknya di luar negeri pandai, pinter, gua pasannya luas, gak mau pulang gitu ya. Ya usaha bapaknya itu apa gitu ya dianggap tidak bernilai. Dia punya impian sendiri yang lebih hebat katanya gitu ya. Wah bidang animasi lah, IT lah, mau buka restoran lah, apalah yang bapaknya gak ngerti. Wah akhirnya orang tua anak bertengkar. Orang tua merasa anaknya gak mau berbakti kepada orang tuanya. Sudah disekolahkan mahal-mahal, kau tidak mau meneruskan impiannya. Bagaimana kita bisa mendidik anak pada generasi ini di zaman yang berubah luar biasa ini. Bagaimana menyingkapi hal ini? Ada tips pertama dari saya kalau memang Anda punya bisnis itu hebat sekali dan cocok untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Misalnya Anda bisnisnya animasi, IT, properti, jaringan, Anda punya distribusi yang kuat sekali. Nah mungkin Anda memang harus berusaha supaya anak Anda yang meneruskan impian Anda. Nah tipnya adalah jangan disekolahkan ke luar negeri ketika masih SMA, SMP gitu ya. Kalau perlu tunggu aja S2 gitu. Tujuannya apa? Selama masa itu Anda punya relasi yang kuat sekali dengan anak. Anda sempat berbagi visi, misi, dan mimpi sehingga anak Anda sudah punya niat, sudah nangkep nih. Wah saya mau besarkan perusahaan papa, lalu dia keluar negeri ngambil S2, dia pulang, usahanya dimodernkan, bertambah besar. Jadi jangan buru-buru mengirim anak berpisah dengan orang tua. Tip saya yang kedua mungkin saatnya untuk merenung. Bukan bagaimana anak menyelesaikan impian orang tua. Tapi gimana kalau justru orang tua tugasnya adalah mewujudkan impian anak. Percaya bahwa anak itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Anak punya impian apalagi zaman ini, zaman di mana cara untuk kaya, terkenal, berdampak itu berbeda dengan zaman dulu. Ada jalur-jalur baru untuk menjadi kaya dan itu bukan bidang kita yang kita nggak mengerti. Nah anak mengerti karena anak hidup pada zaman ini. Maka ada baiknya kita merenung sebentar. Apa tugas orang tua? Salah satunya adalah mewujudkan impian anak sesuai dengan minat, bakat, talentanya. Sehingga dia maksimal dan bahagia. Tip saya yang ketiga sabar saja ya. Kalau anak sepertinya melawan. Wah saya nggak mau bantu orang tua. Jangan bertengkar dulu ya. Dia mahasiswa. Dia lagi mencari konsep baru. Konsep jati dirinya. Saya mau jadi apa. Biarkan saja. Bahkan mungkin nanti dia sampai lulus kuliah, kerja sama orang lain. Nah yang penting selama itu bangun hubungan yang baik dengan anak. Karena sering terjadi ketika anak sudah merasakan susahnya kerja orang lain. Baru dia ingat. Waduh, papa usaha bakmi, kopi, kayak gitu aja. Bisanya kalau anak keluar negeri berarti tiap bulan ribuan USD sisanya. Lah saya kerja cuma dapat segini nggak bisa nabung. Waduh, ketika dia sekolah keluar negeri. Jadi dia mengerti bagaimana bisnis bakmi, kopi, dibawa masuk ke mall. Manajemen modern, difranchise-kan. Wah ratusan cabang. Eh kaya raya juga. Dia pulang ke negaranya. Dia pulang ke Indonesia. Hal-hal tradisional dalam bakmi, kopi atau hal yang lainnya. Usaha orang tuanya. Yang sudah diketahui detailnya. Dikemas ulang dalam sistem modern. Lalu menjadi sukses dan berhasil. Hal itu bisa terjadi menjadi cerita Anda. Kalau Anda punya hubungan yang baik. Membangun relasi dengan anak. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Hong Kong. Salam dasyat luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.